Intro Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat Keren ya? Tunggu belum selesai? Oh belum Diawali dengan Januari Disusul dengan Februari Lalu ada Maret Dan seterusnya Sekarang sudah November Oh my God Habis November Desember Habis Desember tahun baru dan langsung dari 2013 ke 2014 Ya ampun cepet banget Berarti 2014 aku berusia 29 tahun Eh kok 29 kan sekarang 24 jadi 25 ya 25 tahun Ada yang punya resolusi gak? Untuk tahun depan pengennya gimana? Kita kan dalam hidup harus ada goal Harus jadi lebih baik ya Ada yang punya resolusi mungkin tahun depan saya harus punya mobil ini Tahun depan saya harus punya perusahaan ini Tahun depan saya harus kawin Ada yang punya resolusi? Pacar baru Pacar baru? Bagus Itu Sorry ya Itu jangan dijadiin resolusi tiap tahun Itu resolusi tiap bulan kau Tapi setiap tahun kita harus ada goal baru dalam hidup Harus membuat satu perubahan Bukan perubahan secara keseluruhan gitu ya Gak perlu yang kayak gitu Tapi perubahan supaya kualitas hidup kita lebih baik Seperti tamu saya yang berikutnya Ini keliatan banget Tadi saya ketemu sama dia sebelum acara ini mulai Saya ngeliat, oh my god, he changed Tapi saya sebenernya gak tau dia changenya apa Yang pasti dia ganti baju sih hari ini Kita ngobrol sama dia yuk Sami Simorangkir Tenang, tenang, tenang Tau gak kamu? Iya Waktu aku dari mulai membawakan acara ini Memang banyak banget yang nge-tweet pengen ngeliat kamu tampil disini Jadi sekarang kamu sudah hadir Terima kasih banget Enggak, tapi kekandang ini Kalau ini mah mereka memang sempat jerit-jerit gak keruan gitu Kita duduk aja Sami, selamat datang di acara ini Terima kasih Pasti banyak orang melihat juga ya Dengan semua yang sudah terjadi pada dirimu gitu ya Dari tahun ke tahun, tahun kemarin Orang pasti banyak yang melihat ada suatu perubahan Tapi menurut kamu Perubahan dalam diri kamu yang paling besar itu apa? Perubahan ya Kalau saya boleh berbagi Perubahan yang terbesar yang ada Yang sekarang saya jalani adalah Sekarang saya menjadi laki-laki yang mengutamakan keluarga Yang mengutamakan keluarga Seperti gimana sih mengutamakan keluarga itu? Jadi gini, namanya laki-laki ya Namanya laki-laki kan kita punya lingkungan sendiri Apalagi perayatnya laki-laki itu biasanya bersama teman-teman ya Jadi terkadang apa yang kita pikirkan itu selalu buat teman-teman Selalu buat lingkungan keluarga nomor kesekian Ngeberain teman-teman deh Jadi akhirnya gue baru sadar bahwa Ternyata kita hidup di dunia ini tuh Apa yang terjadi pada kita terburuk Saat kita jatuh ternyata Keluarga yang pertama kali nyodorin tangan Betul Betul sekali Itu sebetulnya satu hal Yang sebetulnya kita dari kecil sudah diingatkan oleh keluarga kita Tapi kadang-kadang memang pas kita lagi beranjak dewasa Lagi berkembang Lagi ABG atau apalah Lagi galau Kayaknya keluarga basic banget Jadi lebih milih ke teman Memang benar sekali Tapi sekarang kita Karena orang tua saya juga selalu bilang bahwa Blood is thicker than water Jadi Sarah apapun kamu pekerjaan kamu Atau kesibukan apa Kalau ada acara keluarga atau gimana Harus tetap hadir Sebisa mungkin Bersatu dengan keluarga Berkumpul dengan keluarga Dan kamu sekarang menjadi seperti itu ya Iya Oke keren-keren Aku suka banget Nah sekarang kita ngomongin tentang albummu nih ya Jadi ada album yang baru rilis di Agustus ya Agustus It's a repackage Jadi awalnya ada 8 lagu Ya dari-dari 12 lagu 12 lagu ya Jadi waktu kemarin saya konser di JCC Plenary Hall Itu keluar album repackage dengan 4 tambahan lagu baru Apa pendapat kamu di saat Pasti kan kita kan kalau misalnya kita sebagai pekerja seni gitu ya Kita aku keluarin album apa Kok kita-kita aja ya Tapi kan keluarga seniman Aku iya-iya Enggak juga sih kita gak keluarga seniman juga sih Ipar seniman mungkin Ipar seniman mungkin Nah iya-iya Karena ada yang menikah jadi keseniman-senimanan Iya lah Boleh lah gitu ya Tapi kan kalau sebagai pekerja seni gitu ya Kamu bikin album gitu ya Kamu kerja keras untuk membuat sesuatu yang Apa namanya yang hasilnya akan maksimal Pastinya harus lebih baik dari tahun kemarin Dari sebelumnya Dari sebelumnya Apalagi this is your own thing gitu kan Di saat kamu mendengarkan album kamu sendiri Musik-musiknya Apa yang ada di pikiran kamu Sejujur-jujurnya Sebenarnya sih Namanya kita musisi punya idealis Iya kan Punya idealis yang kadang-kadang Di negara kita Kurang tersalurkan Karena telinga orang Indonesia sendiri gitu Jadi Ada baiknya juga Lebih bijak kali ya Kalau Di combine aja Jadi idealisnya sedikit Tapi kita tetap ngikutin pasar gitu Jadi Saat saya dengerin album saya ya Melownya ada Jadi orang udah ngecap saya Wah Semi yaudah Nyanyi melow dah Gitu Tapi Selama saya berkarir sih Tetap totalitas Enggak ada yang ngeluh Duh kapan ya Gue bisa idealis Enggak sih Saat ini saya cuman Berkarya Saya bikin yang sesuai dengan Telinga Indonesia Tapi saya puas Jadi harus realistis Iya Harus realistis juga dalam berkarya gitu ya Jadi Kadang-kadang kan ada orang yang Wah Ini pride gue nih di musik nih Iya iya Tapi memang ada sih segmennya saat Mungkin Java Jazz lu bisa main Atau Jack Jazz lu mungkin bisa main Tapi Di saat kita Ngeluarin album Saat Darah seni kita berbicara Tapi kita juga butuh Yang namanya pemasukan Iya betul dong Betul dong Jadi Itu harus kita combine Harus bijaksana aja Iya iya Idealis kamu tuh kayak gimana sih Karena Saya dulu sekolah musik mungkin ya Jadi Idealis saya sih lebih Jadi dulu sebelum saya nyanyi Saya dulu pemain drum gitu Jadi Idealis saya tuh lebih Lebih ke Musik-musik seperti Incognito Oke Incognito Iya lebih-lebih yang ngeblek lah Iya 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 Dan kalau Soulful gitu ya Iya jadi kalau gue mau buat kayak begitu Takutnya Orang malah bengong nih Musik apa ini Gitu Jadi Takut serba salah lah Iya realisnya Sekarang ikutin dulu Kan lama-lama bisa dirangkul Semuanya bisa Digiring gitu ya Digiring Sekarang ini kan Untuk kita Mendunia itu gampang banget ya Sebetulnya dengan adanya Youtube dan lain sebagainya gitu Kamu juga pernah kepikiran Begitu juga gak Maksudnya kalau Youtube sih Pasti orang udah bisa ngakses kamu ya Bisa ngeliat kamu Tapi berpikir untuk Mendunia deh Kalau mendunia Ada gak sih kepikiran kayak gitu Ada sih ya Mungkin karena Musik sih juga Ya pasti ada sih Cuman kalau gue Lebih Gak ngoyo aja sih Saat-saat ini pun Youtube Kalau lo punya Semuanya Musiknya ada Segala macem Viewernya juga bisa Lo pake bot 2 juta tinggal Tekdar 2 juta Akhirnya orang jadi penasaran 2 juta padahal bot semua Oh iya iya Jadi Aku mau ah kayak gitu Iya jadi Keren tuh keren kan Serasa banyaknya nonton Iya Jadi Saat ini tuh teknologi Makin-makin kesini tuh Canggih ya Makin canggih gitu Apapun bisa diperdaya Accessible semua gampang ya Jadi tapi Gue lebih Percaya Gimana caranya Gue bisa diinget sama orang Indonesia dulu deh Iya bener Bener Bisa menghibur disini dulu Tapi Gak masalah Kalau misalnya orang di dunia Apa namanya Di luar Indonesia pun tahu kamu Oh iya gak masalah Itu bonus Ya itu bonus ya Popularitas itu adalah Suatu bonus Yang penting adalah hidup kamu di musik Tapi kalau misalnya Suatu saat Aku datang ke dalam hidupmu Cik Lari pasti dia Aku datang aku bilang Aku akan Ambil musik darimu Sini Aku buang What are you gonna do? Gak bisa sih Matilah Asli Kalau tidak bermusik Iya sih Jadi Kayak Apalah bikin serabi Kayak apa gitu Bisa masak gak? Kalau orang bilang kan Men sana inkorpori sana tuh Empat sehat lima sempurna Kalau musisi tuh Empat sehat enam sempurna Satunya musik Gitu Jadi kalau misalnya kamu suatu saat Gak ada plan B nih Suatu saat Dibilang Orang tuh udah gak suka musik lagi men Oh ceritanya ya? Iya ceritanya Udah gak ada musik udah Udah gak paku Orang tuh cuma suka talk show Sudah Jadi aku Aku gak apa-apa Aku gak apa-apa Aku tetap kerja Talk show sama kerjaan yang lain Musik tuh udah Out of date Apa ya? Bingung juga kali ya Pernah kepikiran gak kamu jadi apa gitu? Apa ya? Gajar olahraga deh Oh gajar olahraga? Iya gajar olahraga aja Oh gajar olahraga? Apa? Senam pagi aerobik? Kebetulan kan sekarang lagi keranjingan nge-gym deh Oh lagi nge-gym Iya jadi Ya udahlah ngajar olahraga aja lah Kalau gak ada musik gitu Yang penting tetap hidup sehat ya Tetap hidup sehat Main drum dong Pengen liat deh Oh ini? Iya ada Eh saya pinjam dulu ya Main-main drum men apa lagi? Drum Drum Keyboard Keyboard Triangle bisa? Kas tanya-kas tanya bisa Oke silahkan Sama Gimana deh Pengen dengerin Mau apa? Drumnya apa? Nge-ritem aja ya Apa-apa? Hah? Samba Samba Itu Samba Ada Ritual lagi? Jazz campur Cacadut Gimana ya? Aduh Cacadut gimana Cacadut? Di sekolah musik Di sekolah musik pasti gak ada ajarin Cacadut? Cacadut gak ada teh Oh men Cacadut tuh keren banget Gimana deh Cacadut? Cacadut aja main main Aku? Aku bekel aja gak bisa main Apalagi drum Please jangan tantang aku untuk makan hal-hal yang tidak Jazz 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 gimana ya? Ya gitulah kira-kira kalau Cacadut Keren Dan Kama Sammy lagi ada disini Jadi Saya akan mengajak Sammy untuk duet bareng saya Ayo kita beli lagu romantis Duet atau nyanyi dia sendiri aja? Aku sendiri aja? Oke Sammy thank you Dia aja Biasa banget sih penyanyi disuruh nyanyi itu biasa banget Tapi gak apa-apa Kita pengen dengerin Sammy perform disini Ini perform kamu single baru ya? Iya single terbaru Apa namanya? Ini judulnya kau harus bahagia Jadi Cerita apa ya Sebenernya sih lebay sih Apa-apa? Jadi Kita ditinggal pasangan kita Tapi pasangan kita tuh harus sama orang lain gitu Jadi kita harus rela dia bahagia Ya enggak lah Ya makanya kan Ya enggak lah Aku sih kalau Sampai ada pasangan Terus ninggalin aku Aku sumpahin dia enggak bahagia men Jelas Jangan bikin lagu yang kayak gitu dong Bikin dong Semoga lu bete Pasangan lu bikin bete Dia bau Semoga dia bikin bete Oke Sammy Semoga rancunin Sarasehan malam hari ini Sammy Terima kasih Sudah hadir disini Sukses untuk album Repackage Aku ada hadiah buat kamu Tapi aku taruh disini aja ya Karena sekarang kamu akan perform disini Di Sarasehan Eh selamat malam Kita ketemu lagi besok Aku sadari mungkin surat tentang dirku Kau dan aku Jadi Ku biarkan waktu menemang hati yang dirunduk sepi Maafkan kejujuranku Walau menyakitkan Mungkin takkan bisa Ku lupakan Hingga akhir nanti Ku lepaskan cinta ini Ku rela berkorban Tak mengapa Namun kau harus Namun kau harus Bahagia Tak usah saling Semua kisah Yang telah terjadi Ku biarkan Waktu menemani hati yang dirunduk sepi Maafkan kejujuranku Walau menyerang hati yang dirunduk sepi Walau menyerang hati yang dirunduk sepi